Untungnya kita di akhir zaman dipertemukan dengan Guru Waliyah Mursidah Waliyah Mursidah diterangkan di dalam Quran adalah seorang utusan Yang ada di zamanmu sendiri, di antara kaummu sendiri Seorang utusan di antara banyaknya miliaran manusia Yang ini sangat sulit ketemu dengan beliau Kecuali hanya yang di kehendakinya saja Istilah Mursid di luar banyak Ada Mursid bagian timur, bagian tengah, bagian barat Mursidnya macam-macam Tetapi logikanya Jika Rasulullah hanya ada satu setiap zaman Maka warisnya pun kepada hanya satu Tidak dua, juga tidak banyak Makanya bunyi Qur'annya Lako teja agum Rasulullah min anfusikum Nah Zaman dulu Perkara ini sangat sulit dibuka Bahkan nabi sampaikan Kutinggalkan dua nampan ilmu Satu adalah ilmu syariat Yang kedua adalah ilmu hakikat Tapi kalau kau ngomong ilmu yang kedua ini Yang kedua ya Atau ilmu hakikat Maka halal dalam Karena ilmu hakikat adalah ilmu roh Sedangkan roh urusan Tuhan Maka membuka hakikat Sama hanya membuka aurat Allah Maka Tidak boleh sembarangan Dan tidak sembarang orang Yang diberi hak Dan pengetahuan Bisa membuka rahasia Dan Tuhanan Di banyak orang Makanya itu ilmu Sir Ilmu yang tidak boleh diomong Tetapi ada Petunjuk nabi Allah Pada hadis yang lain Jika muncul orang itu Yang bisa menerangkan Ilmu itu Maka Tidak satupun manusia Bisa membantahnya Sesungguhnya Dia adalah Ulama Bilah Ulama Bilah ini artinya adalah Ulama yang Telah Beserta Allah Maka pengetahuannya Yang disampaikannya Sumbernya adalah Allah Langsung Kenapa Dia hanya Menyambungkan Menghubungkan Dengan Allah Lewat Channelnya Maka Sesungguhnya Yang memberikan Pengetahuan Pengajaran Adalah Allah Sendiri Logikanya Kapan Allah Membuka Rahasianya Adalah Saat Zaman Telah Gelap Gulita Di mana Orang Tidak Bisa Ketemu Mana Sampai